Tingginya intensitas hujan di wilayah Kabupaten Serdang Pedagai dalam beberapa hari belakangan ini berdampak pada sejumlah titik longsor yang berakibat putusnya jembatan penghubung antara empat desa menuju kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Pedagai dan ke kota tembing tinggi di desa 13, desa Damak Urat, kecamatan Sipispis. Beginilah kondisi jembatan turunan cinta yang terletak di dusun 13, desa Damak Urat, kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang yang longsor dan terputus sejak Jumat pagi pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Terputusnya jembatan penghubung antara empat desa yakni desa Simalas, desa Monaco, desa Sibarau, dan desa Damak Urat menuju ibu kota kecamatan Sipispis dan kota tebing tinggi. Putusnya jembatan akibat abrasi dari sungai Bahpar Buruan yang terus diguyur hujan. Jembatan yang putus merupakan jembatan penghubung dan menjadi akses utama yang dilalui masyarakat di empat desa di kecamatan Sipispis. Sementara jalan alternatif yang digunakan warga harus berputar dengan jarak tempuh setengah jam dan kondisi jalan rusak dan masih dalam perbaikan. Sementara dari arah sebaliknya, warga dari ibu kota kecamatan Sipispis ataupun dari kota tebing tinggi menuju ke lokasi empat desa juga harus putar balik karena putusnya jembatan. Nah, pas hujan satu malam itu, itulah kejadiannya. Bang, ini menghubungkan kemana nih, Bang? Ke Pispis, ke kota tebing tinggi. Berapa desa, Bang, yang terhubung? Sekitar empat desa. Pihak pemerintah kecamatan berupaya meminta pihak perkebunan PTPN3 Kebun Gunung Monaco segera memperbaiki jembatan putus karena statusnya masuk dalam wilayah jalan perkebunan PTPN3 Kebun Gunung Monaco. Dari Serdang Badagai, Wahyu Rustandi, Anius melaporkan.